Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang Tips membeli mobil bekas agar tidak tertipu oleh seorang mobil nakal Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Peminat mobil bekas semakin lama semakin bertambah setiap tahunnya Akan tetapi, tidak sedikit orang yang kecewa setelah membeli mobil bekas tersebut Hal ini terjadi akibat ulah dari penjual mobil bekas atau pemilik showroom mobil yang tidak jujur Bukan hal mudah, memang untuk mendapatkan mobil bekas dengan kualitas yang terbaik Apalagi saat ini, semakin banyak cara yang dilakukan oleh para oknum-oknum showroom mobil bekas yang nakal Dan tidak jujur dengan cara merubah mobil bekas yang berkualitas buruk menjadi nampak bagus Kondisi ini menyebabkan banyak para konsumen mobil bekas yang kecewa Padahal mereka telah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan mobil impiannya Karena itu, pembeli harus semakin waspada agar jangan sampai kecewa dan rugi karena tertipu oleh oknum showroom mobil yang nakal Dan berikut ini adalah beberapa tips yang harus diperhatikan oleh para konsumen mobil bekas agar tidak kecewa dan tertipu Antara lain 1. Jangan tergiur dengan harga yang murah Saat ini, banyak iklan yang menawarkan mobil bekas dengan harga murah dengan tujuan untuk menarik minat para konsumen Padahal, mobil bekas yang dijualnya mempunyai kualitas yang buruk Karena itu, jangan pernah sekalipun Anda tergiur dengan harga miring yang ditawarkan 2. Belilah di tempat yang terpercaya Dalam membeli mobil bekas, sebaiknya Anda tidak membelinya di sembarang tempat Apalagi pada tempat-tempat penjualan mobil bekas yang ilegal dan tidak resmi Sebaiknya, Anda membeli mobil bekas pada tempat penjualan mobil yang telah mempunyai brand dan dapat dipercaya Pada umumnya, tempat yang telah mempunyai brand akan berusaha menjaga nama baiknya agar tidak ingin mendapatkan komplain dari pelanggannya Selain itu, tempat yang dipercaya biasanya berani memberikan jaminan bahkan hingga 100% Uang kembali jika mobil yang dibeli oleh konsumen dari tempat penjualannya cacat 3. Jangan tergesa-gesa dalam membeli Dalam membeli mobil bekas, sebaiknya Anda tidak terlalu tergesa-gesa Apalagi sampai tergoda dengan tampilannya yang bagus Sebab, beberapa kasus dalam membeli mobil bekas yang berkualitas buruk adalah mudah tergoda dengan tampilan yang bagus dan menarik 4. Cek kondisi bodi mobil Untuk mendapatkan mobil bekas dengan kualitas yang bagus, sebaiknya Anda memperhatikan secara mendetail bagian-bagian bodi mobil tersebut Caranya pun cukup mudah, Anda hanya perlu melakukan pencarian di search engine google Untuk mengecek kondisi mobil baru yang telah Anda pilih, kemudian bandingkan dengan mobil bekas yang akan Anda pilih Cek mulai dari bagian dalam hingga bagian luar mobil secara perlahan dan hati-hati 5. Cek kondisi mesin mobil Untuk mengecek kondisi mesin mobil memang membutuhkan kemampuan teknikal yang bagus Namun, ternyata ada cara mudah yang dapat dilakukan untuk mengeceknya Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu mendengarkan suara diru mesin saat mobil dinyalakan Jika suaranya lebih keras dari mobil normal, maka kemungkinan mesin mobil tersebut tidak sehat atau kurang bagus Atau Anda juga dapat mengajak seorang teknikal yang Anda percaya untuk mengecek mobil bekas tersebut 6. Cek dokumen kendaraan Setelah Anda memilih mobil bekas yang akan Anda beli, sebaiknya jangan melupakan hal ini Yaitu mengecek kelengkapan dokumen kendaraan Sebab sekarang sudah banyak mobil bekas dengan dokumen yang telah dipalsukan Karena itu, sebaiknya Anda jeli dalam mengeceknya Periksa secara seksama STNK, BPKB, serta surat-surat lainnya Sekian informasi tentang tips beli mobil bekas agar tidak tertipu showroom mobil nakal Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!